berada di dekat pesisir utara pulau Jawa kota pati dikenal dengan semboyan bumi minatani karena sebagian besar mata pencaharian penduduk disini adalah petani tapi tahukah kalian kalau di kota yang berbatasan dengan kabupaten kudus rembang Jepara dan blora ini memiliki objek wisata yang menarik buat kalian yang penasaran apa saja tempat wisata di pati berikut ini 12 tempat wisata yang ada di kabupaten pati yang bisa kami rekomendasikan waduk seloromo menyuguhkan sin alam yang mempesona mata kalian akan dimanjakan dengan waduk yang begitu luas airnya yang jernih serta arusnya yang tenang dengan menikmati pemandangan waduk seloromo dan merasakan semilir angin yang terhembus segala penat dan stres yang diakibatkan oleh tagihan Bang Emok akan berangsur hilang selain itu padang rumput yang luas Baksabana juga merupakan tempat recommended untuk menghabiskan waktu liburan bersama mantan bubaan Hills merupakan wisata alam yang menawarkan panorama alam yang mempesona terletak tak jauh dari pegunungan membuat suasana di tempat wisata ini sangat sejuk bukan hanya sebagai tempat wisata saja namun tempat ini juga bisa dijadikan tempat untuk camping ketika berada di tempat ini kalian akan dimanjakan oleh pemandangan Gunung Muria yang cantik air terjun Lorotan Semar menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Pati menawarkan pesona alam yang memukau membuat siapa saja yang mengunjungi air terjun ini akan merasa betah dan nyaman selain itu tempatnya yang sejuk dan rindang menambah daya tarik dari tempat wisata air terjun ini wisata agro Jolong berdiri di atas lahan dengan luas 527 hektare dan berada di ketinggian 476 meter di atas permukaan laut wisata ini menyuguhkan pemandangan perkebunan kopi yang merupakan produk komoditas utama dari tempat wisata ini Selain itu pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana sejuk khas pegunungan ditambah pilihan spot foto yang Instagramable pun hadir di sini Kampung air Resto merupakan wisata kuliner yang mengusung konsep kekinian yang menjadi ciri khas dari tempat ini yaitu adanya tempat makan yang menyerupai kapal selain itu tempat ini pun memiliki panorama alam yang indah sehingga kalian bisa menikmati jajanan sambil menikmati pemandangan alam yang memukau bukan hanya itu gazeba gazeba yang berbaris menambah nuansa indah dari tempat ini Pantai Kertomulyo merupakan salah satu objek wisata yang ada di desa Kertomulyo Pati Jawa Tengah pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan apalagi saat hari libur tiba meski namanya Pantai Kertomulyo nyatanya hutan mangrove lah yang menjadi daya tarik utamanya deretan tanaman mangrove menghiasi kawasan Pantai Kertomulyo dan bisa dijadikan latar belakang foto yang estetik bukit teletubis begitu viral di berbagai media sosial dan menjadi wisata alam favorit warga kota pati bukit ini memiliki panorama alam yang menakjubkan dan suasana yang sejuk sehingga membuat mata siapa saja yang melihatnya akan terhipnotis jadi sangat disayangkan jika sedang berkunjung ke pati tidak mengunjungi bukit yang satu ini Hai J kopi merupakan tempat nongkrong yang hits di Kabupaten Pati tempat ini sangat cocok untuk healing bersama ayam kalian bisa menikmati kopi sambil merasakan sejuknya suasana di tempat ini ketika kalian berada di tempat ini kalian akan langsung dihadapkan dengan pemandangan gunung muria ditambah embung yang ada di tempat ini menambah daya tarik dari tempat ini Hai orang pati pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat makan dan rekreasi yang paling hits di pati ini apalagi kalau bukan sendang sani atau orang juga menyebutnya sendang sani Resto sendang sani menawarkan tiga daya tarik utama bagi para wisatawan pertama menyediakan Resto dengan makanan yang khas wahana permainan air hingga taman bunga selain itu ada juga spot foto yang Instagramabel Amazon Waterland bisa menjadi pilihan rekreasi yang pas untuk menemani waktu liburanmu bersama keluarga Amazon Waterland merupakan salah satu wisata air favorit yang ada di pati saat weekend atau hari libur nasional pengunjung beramai-ramai datang untuk menghabiskan waktu di tempat wisata ini kalian bisa mengajak keluarga teman ataupun mantan untuk menikmati semua wahana yang ada di tempat ini di tengah rutinitas hektik abis pasti akan mendorongmu untuk mencari suasana yang nyaman fresh dan menenangkan nah waktunya kalian untuk datang ke Waduk Gunung Rowo tempat wisata ini menjadi pilihan yang yang tepat untuk nongkrong asyik bareng kawan keluarga atau orang-orang terdekatmu kalian bisa menikmati panorama alam dan merasakan sejuknya suasana di tempat ini hai 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 Kampung bambu merupakan wisata kuliner yang terbilang masih baru namun tempat ini langsung ramai dikunjungi para wisatawan aneka makanan tersedia disini mulai dari kebab es daud somai pokoknya banyak pilihan jajanan yang menarik dan tentunya enak dan murah tapi tidak semurahan mantan jadi ayo liburan yang kesini jangan nandur terus nanti encok itulah 12 tempat wisata yang ada di Kabupaten Pati yang bisa kami rekomendasikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami sekian dan terima kasih babai hai 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 Hai